Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya mau pasang Yaitu Pesin pump dengan Mesin pump manual Namun sudah Dirangkai atau menggunakan Alat bantu yaitu MST 70 AB Dengan maksud tujuan Agar supaya Tadkala air penuh Maka dia akan otomatis mati Seperti itu Jadi ini cara kerjaannya Jadi ini hanya Pemutus atau Pemutus dan penghubung saja Jadi ini pemutus dan penghubung Tadkala Ditarik Seperti itu Tadkala ketarik Dia akan hidup Lalu Tadkala air penuh Tadkala dia mengambang Lalu dia akan ringan Lalu ke atas Dia akan Mati sendiri Ya yang ada Namun agak kebingungan gitu Bagaimana cara kerjanya Dan ternyata ini Untuk simple Ataupun Mudahnya P1 dan A Nah teman-teman Bisa langsung Ambil Yang B1 Dan A Bagaimana kalau kebalik Tidak apa-apa Misalnya di kabel biru Di atas Lalu kabel putih Di bawah Jadi itu tidak apa-apa Ini hanya sebatas Penghubung saja Pemutus Dan penghubung Jadi teman-teman Tidak apa-apa Jangan Apa namanya Jangan takut mencoba Kalau misalkan bingung Udah Dicoba aja Nanti juga Paling Apa namanya Kalau di Sunda itu Ngejepret Atau namanya Turun Listriknya turun gitu Jadi Coslet gitu Nanti kan Kalau udah dicabut kembali Nanti hidupin kembali gitu Nah itu baru bisa Berfungsi ya Jadi ilustrasinya Seperti ini Oke Kita Sasar ya Ini adalah Kabel Pump Atau pompa Mesin pompa Lalu kita Sasar ke sini Nah seperti ini Untuk kabel pompa Di sini Nah sebelum ada Langkaian yang tadi Untuk kabel radar Di sini Kita nyambung Ke sini Jadi otomatis Langsung kan Setelah dicolokin Langsung hidup Dicabut Langsung mati Nah oke Kita cacah di sini Cara kerjanya Di sini kita pisahkan Bayangkan Kita pisahkan Ini Diputus ya Nah si kabel ini Jadi kalau ini terhubung Yang putih Lalu yang biru Tidak terhubung ya Putus Nah melainkan Akan mati Untuk menghidupkan Dan mematikan Kita butuh Relay atau Radar pump Radar pump Atau otomatis Radar ini Nah seperti itu Cara kerjanya Besi B1 Dan ini Di bagian tengah A Di bagian A Jadi kodenya B1 dan A Sebenarnya sih Cara kerjanya Gak apa-apa Kalau menurut saya Yang ini di bawah Lalu ini Di atas Gitu Nah seperti itu Ini hanya Untuk pemutus Dan penghubung saja Seperti itu Dan maksud dan tujuan Saya membuat video ini Agar supaya Memudahkan teman-teman Untuk mencari Repelensi terkait Radar pump Untuk penginstalasian Tersebut Oke Sebelumnya Kemarin saya Sempat ngejepret Atau turun Listriknya Turun lagi Turun lagi Dikarenakan koslet Cara kerjanya Salah Saya puter-puter Di bagian sini Lalu beradu lagi Beradu lagi Jadi kalau ini Sudah Saya kepikiran Sudah Apa namanya Sudah terilustrasi Ini penghubung Di sini Lalu ini pengutus Dan penghubung Jadi di sini Pengutus dan penghubungnya Oke kita colokkan Harusnya ini mati Kemarin hidup Nah Kemarin itu Masih hidup kok Hidup kata saya Saya Apa namanya Saya tarik Ininya Ilustrasinya Tadkala Pelampung di atas Ke bawah Gitu Otomatis kan Ngejetrek ke bawah Nah dia bukannya Kalau kemarin ya Dia bukannya mati Melainkan Malah ngejepret Koslet gitu Nah kita coba Sekarang Apakah makan hidup Agak ribet ya Oke Dengan satu tangan nih Mohon maaf Bila gambar Tidak bisa diambil Secara Baik Ini pengutus Penghubung Ini colokannya Sudah semua Tercolok Dari bawah Sanyo ke atas Lalu ini pengutus Dan penghubung Relay Ataupun radar Otomatisnya Tadkala kita tarik Maka dia akan hidup Nah ilustrasinya Airnya sudah Apa namanya Sudah surut Bismillahirrahmanirrahim Oke kita tarik ya Nah Dia akan hidup ya Satu kali di atas Dia akan mati sendiri Dengan ketinggian Seperti ini Oke kita coba tarik Nah Tadkala Sudah ketinggian Seperti ini Maka akan mati Sendiri Oke untuk Rangkaian Seperti ini Teman-teman bisa Dengan mudah Dililitkan Kabel serabutnya Nah ini Bisa dililitkan Lalu masukkan Ke bagian selang Pelindung ini Sebenarnya sih Misalkan teman-teman Tidak mau pakai Ini ribet Apa namanya ini Almonium lah Sebut saja Atau besi Bisa saja Kita langsungkan Ke Ini Nah kita masukkan Langsung lilitkan Kesini Itu bisa saja Ya tidak apa-apa Namun ini Untuk mempermudah Setelah mau pencopotan Atau pemasangan Kembali Jadi Bisa dengan mudah Gitu Dan ini Pelindungnya Agar supaya Antisipasi Bila mana Hujan Nanti akan terlindungi Seperti itu Kebetulan Saya pasang di indoor Atau di dalam ruangan Dikarenakan Ini hanya sementara Saat tadinya Dikarenakan Saya tidak mau Membangun lagi Di luar Dikarenakan Ribet Ataupun Pembiayaan Jadi Seperti itu Alasannya Lalu Yang kedua Kenapa saya di dalam Instalasi Atau pemasangannya Dikarenakan Agar mudah Terkontrol Gitu Bisa melihat Cek air Dan Mudah Gitu Kebetulan Saya ini di Lantai 2 Di atas tangga Ini Sebenarnya Tidak mengganggu Hanya saja Tidak etis Atau tidak Cocok saja Mungkin Dipandang mata Namun Tergantung Persepsi Masing-masing Kalau saya Lebih Mudah Di sini saja Untuk sementara Bisa Berjalan dengan Baik Nah Ini Seperti yang Teman-teman Lihat Kenapa Saya pakai Tambahan Ini Dari bekas Botol UC UC 1000 Saya Saya pikir Ini Harus Ada Tambahan Pemberat Gitu Oke Kita Cek Ya Jadi Kita Ilustrasikan Air Sudah Penuh Nah Jika Sudah Penuh Kan Otomatis Ini Akan Mengambang Ke Atas Mengambang Ke Atas Nanti Akan Mati Oke Lalu Menyusut Kembali Air Dipakai Oleh Orang Rumah Ataupun Ibu rumah Tangga Nanti Akan Kebawah Pelampung Yang Paling Atas Lalu Yang Kedua Dan Ketiga Pelampung Terakhir Nanti Air Tak Kalah Habis Menyusut Kita Ilustrasikan Selembut Mungkin Sudah Apa Namanya Ngajetrek Ngomong Hata Nahon Ngajetrek Pokok On Off Connect Mengkonekkan Oke Disini Pemasangan Baut Dengan Apa Namanya Dudukan Untuk Radarnya Diusahkan Pakai Baut Ini Gak Tau Ukuran Baut Berapa Namun Kira-kira Saja Baut Yang Masuk Di Ukuran Ini Kenapa Tidak Pakai Paku Dikarenakan Kemungkinan Untuk Paku Bisa Membelah Atau Merusak Apa Namanya Ini Tandon Atau Torren Namun Jika Pakai Baut Agak Mudah Dan Ringan Untuk Pengaplikasian Bisa Dikencangkan Dengan Menggunakan Obeng Jadi kuat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikencangkan